Tahukah kalian Tetsuya Harada, pembalap asal Jepang yang memulai perjalanan balapnya di kejuaraan dunia sebagai pembalap wildcard pada tahun 90-92 Dan pada saat itu dia aktif membalap di Al Jepang 250cc series Pada tahun 90 dan 91 menjadi runner-up Dan pada tahun 92 menjadi juara Setelah itu di tahun 93 dia mendapatkan kontrak penuh di kejuaraan dunia kelas 250cc Dia meraih 4 kemenangan, 2 kali podium kedua dan 1 kali podium ketiga Dan hasil ini membuatnya menjadi juara dunia langsung pada tahun 93 Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya dia sempat runner-up pada tahun 95 Dan posisi ketiga di kelas semen akhir pada tahun 97 dan 98 Akhirnya dia mendapatkan promosi naik ke kelas 500cc pada tahun 99 dan 2000 Namun pada tahun 2001 kembali ke kelas 250cc dan menjadi runner-up Dia di kalahkan oleh Daji Rokato dengan gap point yang jauh Lalu di tahun 2002 mencoba balapan di kelas MotoGP Dan memutuskan pensiun di akhir musim karena kurang kompetitif Statistiknya selama balapan di kelas 250cc dan MotoGP Dia sudah 144 kali start, 17 kali juara 1, 21 kali pole position, 21 kali fast slap, dan 55 kali berada di podium Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe